Kemenpora kembali meminta mantan Menpora Roy Suryo mengembalikan ribuan aset negara yang masih dibawanya setelah tak lagi menjabat sejak 2014 lalu senilai miliaran rupiah. Pihak Roy Suryo membantah tudingan ini dan menyatakan akan melayangkan somasi kepada Kemenpora. Mantan Menpora yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo didesak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengembalikan barang milik negara sebanyak 3.222 unit. Permintaan ini dituangkan dalam surat tertanggal 1 Mei 2018 yang kemudian beredar di media sosial. Dalam surat disebutkan bahwa Kemenpora sudah menyurati Roy namun ia tak kunjung mengembalikan aset-aset tersebut. Surat itu asli, bukan hoax dan itu sebagai bentuk komitmen Kemenpora karena pada saat diperiksa oleh BPK kemarin di awal tahun 2018 itu masih menjadi masalah. Jadi kami masih tersandara. Hanya saja beruntung pemeriksaan itu kan banyak aspek. Di aspek-aspek yang lain relatif ada kemajuan bagus. Beda dengan dua tahun berturut-turut kemarin, yang 2017 dan 2016. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hassan mempertanyakan kasus aset negara yang belum dikembalikan di Suryo. Asalnya masalah ini sudah pernah mencuat dan kembali dipermasyarakat. Ia meminta baik Roy maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk bertemu, untuk mengklarifikasi jika ada barang yang telah Roy kembalikan dan belum dicatat. Terima kasih telah menonton!